Dan setelah diambil mohon perlihatkan ke kamera untuk dilihat oleh hadirin dan juga moderator. Subtema pembangunan ekonomi digital dan UMKM. Baik selanjutnya kami akan mengundang panelis Bapak Timbul Siregar untuk mengambil undian huruf dari Fishball. Subtema pembangunan ekonomi digital dan UMKM huruf C. Baik kami ambil dalam kondisi masih tersegel. Dan kami ingatkan kembali kepada calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Subtema pembangunan ekonomi digital dan UMKM. Menurut riset Populix tahun 2023, 58 persen konsumen lebih memilih belanja online. Yang berdampak pada penurunan pengunjung dan omset di banyak pasar tradisional DKI Jakarta khususnya pasar tanah abang. Pertanyaannya, apa strategi Anda dalam merevitalisasi pasar tradisional DKI Jakarta terutama pasar tanah abang? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silahkan. Saya sudah berkunjung ke pasar tanah abang. Dan saya mendengarkan secara langsung dari pedagang-pedagang yang mengeluhkan persoalan yang utama adalah bukan di kualitas. Tetapi persoalan yang utama, orang yang membeli melalui online mereka harganya lebih murah. Maka untuk itu, harus ada keperbiakan dari pemerintah Jakarta. Apa yang akan kami lakukan pertama kali adalah memberikan kemudahan bagi orang yang berbelanja maupun yang berjualan di tanah abang. Tanah abang kita bikin rapi. Promosi dilakukan bersama pemerintah Jakarta juga dengan manajemen tanah abang. Dan yang tidak kalah pentingnya, mereka menyatakan permodalan menjadi persoalan yang harus dibantu. Untuk itu, kami telah membuat, menyiapkan 300 bilion rupiah untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di tanah abang. Terutama untuk pedagang menengah ke bawah. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam kesempatan ini, kami akan membuka lapangan kerja untuk 500 orang. Terutama UMKM yang nanti mereka juga bisa berjualan di tanah abang. Dan untuk itu, harus ada fairness bagi orang yang berjualan langsung di tanah abang maupun yang berjualan melalui media online. Dan kami akan mengatur supaya yang jualan di online tetap bisa dilakukan, tetapi di tanah abang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Jakarta. Saya pribadi melihat persoalan paling pokok adalah di tanah abang perlu dibantu promosi, permodalan, kemudahan untuk masuk, dan yang lebih penting lagi adalah membangkitkan semangat untuk datang kembali ke tanah abang sebagai pusat grosir internasional nomor satu di Asia Tenggara. Dan itu akan kami lakukan, dan kami sudah berdialog, berbicara dengan mereka dari hati ke hati, dan kami akan lakukan apa yang akan kami lakukan di tanah abang. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut tiga. Kini kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut satu, Bapak Rituan Kamil, untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut tiga, waktu ada satu menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya kira ide-idenya sangat baik. Saya menambahkan bahwa salah satu visi pasangan Rido adalah membuat Jakarta sebagai kota festival. Sehingga untuk mempromosikan tanah abang, kita bisa membuat festival tanah abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi. Datang lagi ke sana. Bank DKI tentu akan diperintahkan untuk memberikan permodalan seluas-luasnya kepada pedagang di tanah abang. Dan juga saya menemukan data waktu saya belusukan ke tanah abang, masih ada tanah pasar jaya yang satu lantai, ya. Sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk genzi anak-anak tanah abang bisa tetap tinggal di pusat kota meramaikan ekonomi tanah abang. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun, untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Mohon tenang, hadirin. Terima kasih. Waktu Anda satu menit dimulai sejak berbicara. Kalau kita mau jujur dan memahami lebih dalam, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di tanah abang, itu akibat pandemi kemarin. Seandainya tidak ada pandemi, maka ekonomi akan terbang jauh, terbang tinggi. Gara-gara pandemi terjadilah deflasi. Deflasi akibatnya pabrik banyak yang tutup. Itu adalah efek pandemi pada produsen. Barang hilang dari pasaran, kalaupun tersisa harganya mahal. Jadi, solusinya, sehingga terjadi inflasi. Jadi, solusinya apa? Program Getuk Tular Adap akan menjawab semua masalah ekonomi di Jakarta dengan hanya bekerja dari rumah, mengisi aplikasi yang sudah kami siapkan dalam sistem blockchain. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, Bapak. Cukup. Terima kasih, calon gubernur nomor urut 2. Dan selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anu, untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1 dan 2. Waktunya 1 menit. Bapak Pramono Anu, dari mulai Anda berbicara. Apa yang disampaikan oleh calon nomor 1 maupun nomor 2 tidak ada perbedaan. Festival itu bagian dari promosi yang ada, yang memang diperlukan di Tanah Abang. Untuk itu kami akan melakukan. Tetapi yang tidak kalah penting, sekarang para pedagang di Tanah Abang perlu bantuan modal. Dan untuk itu kami secara khusus akan memberikan kemudahan bagi warga Tanah Abang yang sekarang memang sedang menghadapi tekanan akibat harga yang tidak adil dan tidak fair. Untuk itu, pemerintah Jakarta akan hadir memberikan bantuan permodalan yang lebih sederhana dan mereka meminta juga untuk internet gratis di Tanah Abang. Kami akan kabulkan kalau saya menjadi gubernur Jakarta. Dan itu permintaan secara langsung disampaikan kepada kami. Yang terakhir, untuk pengusaha perempuan di Tanah Abang, mereka juga minta agar kreditnya tidak dipersulit, dipermudah. Kami akan lakukan. Untuk itu yang paling penting, mudah-mudahan mereka berdoa buat saya. Terima kasih. Baik, Maudis. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1, Bapak Riau.